Halo semua, nama saya Adam, mahasiswa IDN Hari ini saya mau belajar Bikin tabbar Dan ini belajarnya materinya Dari channel youtube-nya Pak Eriko Disclaimer ya, jadi kalian kalau mau belajar Belajarnya ke sana, ke channel youtube-nya Pak Eriko Ada pun saya bikin-bikin video Record video ini untuk belajar dan untuk Portfolio saya sendiri Oke Jadi ini project-nya yang saya buat Jadi Tabbar itu Bisa diisi dengan icon sama text Lihat icon comment sama text comment Bisa diisi gambar Bisa diisi icon doang Sama bisa diisi text doang Kalian kalau mau Di combine Bisa diisi text sama icon Tapi kalau gambar Cuma bisa satu, mau isi gambar Atau isi text gitu, jadi kalau diisi gambar Gak bisa diisi text ataupun icon Gitu ya Oke, langsung aja kita ke project-nya Ini project yang lamanya Ini kita bikin baru Command palette Flutter new project Enter Application Select folder to create project in Kita isi dengan Upbar Youtube Oke Kalau udah ini dihapus kelas-kelasnya Kita bikin kelas baru Stateless widget Kita namain myapp Escape Ini return container Ganti ini Material app Material App Home nya Bukan scaffold dulu Tapi home nya adalah Tab controller Default tab controller Length Length itu apa Length itu Waduh Belum ke save lagi Oh disini nih Tab bar Nah Length itu yang ini nih guys Satu, dua, tiga, empat Kita butuh empat length Jumlahnya ya Empat length Nah Child nya Baru diisi dengan Scaffold Scaffold Oke Baru kita bikin app bar App bar Title Text Kita isi dengan Latihan Latihan App bar Oke Kemudian Di bawahnya title Itu ada bottom Nah di bottom ini Baru diisi dengan Tab bar nya Tab bar Dia minta Tabs Dia minta list Jadi property tabs Dia minta list List nya kita isi dengan Tab apa aja Yang pertama kita isi dengan Icon dulu Icon Icon comment ya Sesuai yang tadi Icon Comment Kemudian Kita kasih text juga Ntar dulu Kita kasih koma Text Gak perlu Gak perlu pake widget text Langsung aja tulis Disini Comment Kemudian Yang kedua Ini kita isi dengan Gambar ya Tab yang kedua Kita isi dengan Gambar Dia pake property nya Child Dia minta Widget apapun Boleh diisi Image Misalkan disini Kita kasih asset image Dari image kita berarti ya Dari lokal Disk kita Cuman kita belum punya Ini kita bikin dulu Ini kita ke pubspec.yaml Kita bikin folder baru disini Kita namain Images Kemudian Saya udah punya Ini File nya Nah ini ya Udah punya gambarnya Shushi Gambar Shushi Ini kita taruh disini Kemudian Kalau udah Ke pubspec.yaml Disini Kita buka Comment nya Terus Images Ini kita hapus aja Jadi dia bisa Sinkron Ke folder images Baru disini Kita isi dengan Nama gambarnya Images Slash Dot Sushi Dot png Oke Nah kalau diisi child Udah ya Gak bisa diisi dengan Lain-lain lagi ya Baru Kita ke tab lagi Bikin Kan kita Kita bikin 4 tab ya Kalau ini Coba kita isi Dengan icon aja Icon doang Icon 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 komputer Selanjutnya Ini kita isi Dengan text Doang Ini misalkan Kalau kata Pak Eriko sih Kalau ikutin Pak Eriko News ya Jadi kita isinya Dengan news Oke Jadi ini Fbar udah Title Bottom Baru di Scaffold ini Di bawahnya Property Fbar Ini kita bikin Di bawahnya Widget Fbar Kita bikin Body Di body ini Kita tulis Tapbar View Tampilan Tapbarnya Kayak gimana Children Kita punya 4 ya Jadi Ini yang pertama Kita isi Text Center Oh dia minta Property child Text Data Kita isi Dengan Tab 1 Ctrl S Dan ini tinggal Kita copy Copy Aja lah Kita isinya Dengan Ini aja ya Text ya Tampilannya Kita isi dengan Text aja Oke Ini kita ganti Aja tinggal Ini tab 2 Ini tab 3 Ini tab 4 Oke coba Coba kita jalanin F5 Kalau kita lihat Aplikasinya Nah Seperti ini ya Jadi ini Nggak kita kasih Gambar Kayak tadi Kita isinya Text aja Tab 1 Terus Tab 2 Tab 3 Tab 4 Ya Kalau icon Bisa digabung Sama text Bisa juga Dipisah Icon doang Atau text doang Tapi kalau kita Isi dengan Gambar Atau property child Yang isinya Gambar Ini nggak bisa Digabung dengan Text Ataupun icon Coba Kita coba Kita lihat aja Dulu disini Tulisannya deh Soalnya tadi Saya dapet error Disini Nih Child Must not be used In combination With text Jadi nggak bisa Digabung sama text Coba kalau misalnya Kita masukin text Jangan lah Nanti error Males ya Kalau ada Exception Exception Dan seperti itu aja Mungkin Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh